Jakarta tuh harus sadar diri dan sekarang sudah sadar bahwa Anda adalah panggung, Anda adalah benchmark, Anda adalah patok juga, benchmark ya. Bagaimana kotak-kotak lain melihat Anda? Tentu dengan visi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis global bagaimana kita mendorong Jakarta masuk ke dalam semesta kota-kota global di dunia, seperti Singapura, kemudian seperti Dubai, St. John, dan London. Dan skala global ini tentunya harus dihubungkan seluruh daerah juga di Indonesia, urusan pita lebar, urusan satu data, dan sebagainya menjadi penting buat Jakarta kalau menjadi pusat ekonomi dan bisnis skala global. Masih itu kuncinya bukan pada teknologi, tetapi bagaimana inovasi. Oleh karena itu satu hal yang sangat strategi dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah mampu atau mau untuk membuka administrasi pemerintahan dengan sistem ekonomi yang dikelola oleh dunia usaha. Dan di dalam digital kita juga berharap secara umum guys are much efficient, much more efficient Jakarta. Ya, bahwa di supply chain, resource management, dalam pengelolaan sampah, dalam pengelolaan any resource ya. Arena yang spesifik itu sebetulnya, zona spesifik itu pada dasarnya adalah membangun apa yang disebut dengan digitopia. Jadi sebuah tatanan yang sangat ideal. Peradaban digital ini ditopang, ditopang oleh dua pilar utama. Pilar utama sebelah kiri adalah teknologi, sebelah kanan adalah kolaborasi. Ya, kita kadang-kadang lupa, hemat saya ya, transformasi digital itu kita memahami terbatas pada transformasi teknologi dan sistem. Belum mencakup transformation of human mindset. Nah, ketika ini kita tidak edukasi semua staff kita untuk sadar digital, layanan sistem yang udah bagus, yang digital dilayaninya dengan mindset manual. Nah, karena itulah revisi undang-undang DKI Jakarta menjadi penting. Bukan di kota negara, tapi apa itu tadi namanya pusat ekonomi dan bisnis skala global. Kenapa? Sebab undang-undang itu bisa menjadikan Jakarta sebagai legs spesialis. Dan bukan legs generalis untuk yang lain. Literasi abad 21, yang literasi itu terdiri dari tiga fokus. Bagaimana kita bisa learn, unlearn, dan relearn. Kadang-kadang, proses unlearn ini yang susah, meninggalkan kebiasaan lama, pelajaran-pelajaran lama, budaya-budaya lama. Karena kemandirian Jakarta akan membawa Indonesia justru menjadi lebih maju. Dalam konteks Indonesia digital, dalam konteks Jakarta digital, akan membawa gerbong yang sangat luar biasa. Peran inilah yang harus dibawa. Terima kasih telah menonton!